maka itu kita eliminasi, kita sisihkan aja benar-benar yang kita butuhkan atau yang kita benar-benar yang ada pada saat ini kan kalau aktifal lancar kan ada kas, ada persediaan, ada mod apa saham, semacam itu kalau persediaan kita masih menunggu sampai piutangnya ini terbayar, kan membutuhkan waktu, berarti dia enggak quick quick itu kan cepat oke, maka yang lama-lama ini disingkirkan saja itu sejarah dari quick ratio semacam itu kemudian ada yang disebut working capital to total asset ratio disitu aktifal lancar, dikurangi utang lancar oke, dibagi dengan total aktifal semacam itu jadi nanti teman-teman membuat mungkin dicatat lagi karena rumus-rumus ini nanti sangat penting untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya, mungkin nanti ada di soal ujian ditanyakan berapakah cash ratio berapakah quick ratio kan berarti teman-teman harus menghafal rumusnya dipikirkannya seperti tadi saja jadi kalau current ratio likuiditas kalau ditanya rasio likuiditas berarti jangka pendek oke kalau jangka pendek current ratio aktifal lancar utang lancar kalau cash cash ratio cash ditambah efek dibagi utang lancar kalau quick berarti tidak pakai persediaan aktifal lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar kalau working capital to total asset working capital itu utang lancar eh aktifal lancar dikurangi utang lancar dibagi total aktifal disini total asset berarti itu dibagi total aktifal oke kemudian ada rasio solvabilitas yaitu untuk mengetahui kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikudasi maka rasio solvabilitas total utang dibagi total aktifal oke hmm ya makin tinggi angka rasio memperlihatkan solvabilitas perusahaan semakin tinggi jadi hmm ini adalah untuk jangka panjang terutama jika perusahaan akan dilikuidasi atau mungkin akan ditutup maka rasio solvabilitas ini digunakan oke kemudian ada rasio utang leverage rasio ke adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya rasio ini ada beberapa jenis juga ada total debt to equity ratio total debt total utang to equity ratio dibagi jumlah modal sendiri kalau total debt to total aset ratio total debt itu total utang total aset itu total aset modal dibagi total aset modal jadi tinggal di diikuti saja rumusnya diikuti nama rasionya oke kalau total debt to equity ratio berarti total utang dibagi equity ratio kalau total debt to total aset berarti total utang dibagi total aset time interest earn ratio atau ya time interest earn ratio adalah EBIT earning before interest and tax dibagi bunga utang jangka raja apakah itu semua kalau yang pertama total debt equity ratio memperlihatkan setiap rupiah yang digunakan sebagai jaminan utang perusahaan makin kecil angka rasio makin tinggi kemampuan perusahaan membayar utangnya kemudian total debt to aset ratio memperlihatkan bagian aset modal yang digunakan untuk menjamin utang perusahaan oke jadi seberapa besar aset untuk menjamin total utang kemudian time interest ratio memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang jangka panjang dari keuntungan perusahaan debit itu kan keuntungan perusahaan bunga utang jangka panjang berarti debit digunakan untuk membayar bunga jangka panjang kemudian ada disebut rasio aktivitas yang pertama total aset turnover yaitu penjualan neto dibagi jumlah aktifah menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan menghasilkan pendapatan jadi penjualan neto dibagi jumlah aktifah kita menginvestasi aktifah berapa keluarnya berapa mendapatkan penjualan berapa semakin tinggi akar rasio ini makin tinggi kemampuan modal menghasilkan pendapatan oke kalau total aset turnover tinggi berarti jumlah aktifah yang berkontribusi untuk jumlah investasi yang digunakan menghasilkan banyak pendapatan lebih banyak pendapatan semacam itu kemudian receivable turnover yaitu penjualan kredit dibagi dengan piutang rata-rata ini mengenai apa yaitu memperlihatkan besarnya dana yang tertanam dalam piutang makin tinggi rasio memperlihatkan tingginya dana yang tertanam dalam satu periode tertentu penjualan kredit piutang rata-rata jadi menunjukkan performance atau menunjukkan dana penghasilan dari penjualan kredit semacam itu kemudian average collection period yaitu piutang rata-rata dibagi penjualan kredit dikali 360 hari kalau piutang average collection period kalau period berarti nanti hasilnya dalam hari ini menunjukkan kecepatan pelunasan piutang oleh pelanggan jadi berapa hari piutang ini bisa dilunasi oleh pelanggan piutang ini bisa menjadi kas misalnya seperti itu gampangnya seperti itu kan kalau yang receiver burden over itu berapa banyak piutangnya receiver burden over berapa banyak piutangnya kalau average collection period berapa hari piutang itu dapat dilunasi oleh pelanggan oke inventory turnover itu efisiensi penggunaan persediaan atau mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan untuk berputar dalam periode tertentu makin tinggi memperlihatkan efisiensi penggunaan sumber daya jadi berhubungan dengan inventory persediaan efisiensi persediaan kalau average days inventory persediaan periode